Selamat pagi, Bruder, Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik beserta didik terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki hari ke-21 Bulan Kitab Suci Nasional. Hari ini merupakan perayaan Pesta Santo Matius, Rasul dan Penulis Injil. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Allah dari Injil Matius. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Sampai 13 Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cokai. Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, Datanglah banyak pemungu cokai dan orang berdosa, Makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, Berkatalah orang-orang farisi kepada murid-murid Yesus. Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungu cokai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tatib, Melainkan orang sakit. Maka, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukahandaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, Melainkan orang berdosa. Demikianlah Injil Tuhan. Bruder, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil Matius tersebut, Yesus bersabda, Bukan orang sehat yang memerlukan tatib, Melainkan orang sakit. Maka, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukahandaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, Melainkan orang berdosa. Saudara-saudariku, Kita manusia Dengan dosa-dosa, Kelemahan, Dan kekurangan kita Telah dipanggil dan diutus oleh Allah Untuk mewartakan kabar keselamatan darinya. Namun, Kadang kita merasa tidak pantas, Karena dosa-dosa, Kelemahan, Dan kekurangan kita Untuk datang kepada Allah Dan menjawab panggilan Allah Yang mengutus kita Pada peran yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Kadang kita merasa tidak percaya diri, Merasa tidak mampu, Merasa tidak layak, Ketika Allah Mempercayakan kepada kita Suatu tugas atau tanggung jawab Dalam perutusan kita. Tetapi Allah melegaskan Bahwa Ia datang untuk memulihkan, Memampukan, Dan menyeburnakan kita Asalkan kita mau patuh dan taat Pada kehendak Allah Sama seperti Matius yang patuh dan taat Pada panggilan Yesus Untuk berbalik dari dosanya Dan mengikutinya. Marilah dengan kerendahan hati Kita datang menjawab panggilan Dan perutusan dari Allah Dengan patuh dan taat Serta percaya pada Allah Yang memulihkan dan memampukan kita. Marilah kita mohon rahmat Agar mampu menjawab panggilan Allah Dengan berdoa. Ya Allah, Terima kasih engkau berkenan Dan memanggil kami Dalam perutusanku di dunia ini Kami mohon Bantulah kami Dengan rahmat yang kami perlukan Sehingga kami dimampukan Menjadi alat perpanjangan karyamu Di dunia ini Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Selamat menikmati